Intro Peramal Mbak Yu akan dilaporkan Ketua Cyber Indonesia, Moanas Alaidit Mbak Yu peramal terkait ramalannya tentang nasib kekuasaan Presiden Jokowi Dodo pada tahun ini Paling rencana mau laporkan itu hari Senin atau Selasa Kata Moanas saat dihubungi Minggu 17 Januari 2021 Moanas mengatakan pihaknya kemungkinan akan melaporkan Mbak Yu ke Polda Metro Jaya Adapun sekarang dirinya masih tengah mengumpulkan bukti Kita juga masih tunggu pendapat ahli soal kemungkinan ini ada indikasi pidana Tapi menurut kita ini sudah terang benderang Karena pernyataan yang dibuat itu kan jelas meresahkan katanya Bukan hanya sekedar meresahkan menurut Moanas Tapi ada indikasi berita bohong yang disampaikan oleh Mbak Yu Yang paling nyata itu ramalan tahun 2021 dia revisi ke 2024 Berita bohong dilarang oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang 1946 Tentang peraturan hukum pidana ancamannya 10 tahun tambahnya Selain itu pihaknya juga membuka opsi untum menyertakan Undang-Undang ITE dalam laporannya nanti Sebab narasi tersebut didapatkannya dari kanal Youtube milik Mbak Yu Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE kebencian di tengah masyarakat permusuhan Kan itu menimbulkan ketidaktanangan, kenyamanan, orang jadi berpikir Dan yang membuat statementnya dijerat dengan pasal berita bohong Kita masih download buktinya kan video di Youtube Di sana dia sedang konferensi pars dan menyampaikan tentang pernyataan itu Pungkas Moanas Sebelumnya video berisi ramalan Mbak Yu beredar di media sosial Dalam video itu dirinya meramalkan pada 2021 akan ada konflik dan kesejahteraan Serta penjarahan juga pergantian presiden Terima kasih telah menonton